Polda Metro Jaya Sebagai tersangka, bantan Kapolda Sumut itu lantas diduga seakan menambuh genderang perang dengan bantan Kadipropram tersebut. Gadarik balik terrealis besi suami dari Putri Cendrawati itu melancarkan serangnya dengan meviralkan kembali kasus tambang ilegal yang melibatkan Agus Andrianto. Pun isu perang bintang tak terhindarkan. Sama-sama merupakan perwira paling bersinar di angkatannya dan digadang-gadang menjadi Kapolri di masa depan. Bagaimana? Sisi terang dan gelap capen kekayaan dan kehidup 2 Cendraw ini? Agus Andrianto, 55 tahun, kini menduduki pangkat komisaris Cendraw dan perwira bintang 3. Secara hirarki, ini adalah pangkat kedua tertinggi dalam struktur pangkat golongan di Korps Bayangkara. Sejak 18 Februari 2021 lalu, ia menduduki jabatan sebagai kepala baris krim Polri yang bisa disebut dengan jantungnya Polri. Pasalnya, baris krim adalah pelaksana tugas pemprosesan kasus pidana. Berdasarkan pangkatnya, Komjen Agus Andrianto bisa mendapatkan gaji pokok hingga 6 juta rupiah per bulan. Kelihat sedikit, namun penghasilan yang menonjol adalah tunjangan kinerja seorang Komjen yang setiap bulan dapat menerima tunjangan di kisaran 29 juta hingga 36 juta rupiah. Lalu, bagaimana dengan Fadi Sambo? Dalam kondisi tanpa kasus yang menjeratnya, Fadi Sambo adalah salah satu perwira polisi yang karirnya paling cepat meroket. Ia adalah Jendral Bintang 2 berpangkat Inspektur Jendral dan sudah sempat menduduki kepala divisi profesi dan pengamaran yang diibaratkan sebagai polisinya polisi. Dalam kondisi normal, setiap bulan Fadi Sambo akan mendapatkan gaji setidaknya hingga 5,5 juta rupiah. Sementara untuk tunjangan kinerja, ayah empat anak ini bisa mendapatkan penghasilan mencapai 30 jutaan rupiah. Agus terakhir melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada November 2016. Saat itu, Agus tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 1,73 miliar rupiah. Ia memiliki aset tanah dan bangunan senilai 864,4 juta rupiah yang tersebar di Jakarta Timur dan Musi, Bayu Asin. Sementara itu, aset berupa alat transportasi mobil yang dimiliki bernilai total 470 juta rupiah. Selain itu, KBR Skrim Komjen Agus Andrianto memiliki harta logam mulia senilai 38 juta rupiah, serta Giro dan Sotarakas senilai 361 juta rupiah. Jika Komjen Agus tak update soal harta kekayaannya dalam LHKPN-KPK, bakal jumlah kekayaan Ferdisambu malah sama sekali tak berjejak karena datanya dihil di KPK. Namun begitu, pengacara Brigadir C, Kemarudin Sima Juntak suatu ketika pernah mengungkapkan tentang kekayaan yang dimiliki oleh Ferdisambu. Entah atas dasar apa, Kemarudin menduga bahwa gaji Ferdisambu yang diterima setiap bulannya bukan hanya ratusan juta saja, bahkan lebih dari itu, atau sekitar 800 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Meski tak diketahui berapa persisnya jumlah kekayaan terkini pati Agus Andrianto, Namun dilihat dari gaya hidup sang istri, Evi Selianti yang disorot netizen dapat dikatakan jika gaya hidup keluarga ini termasuk head-on. Dilansi dari akun Instagramnya, Evi Selianti tak hanya kerap memamerkan kehangatan keluarganya. Pada saat itu tak jarang Evi Selianti kerap memperlihatkan beberapa outfit branded yang ia kenakan. Di antaranya beberapa merek ternama seperti Blueberry, Dior, Channel, Gucci, dan Pilipli. Pada wang-wang-wang bernyanyi bersama suami tercinta misalnya, Evi Selianti tampak mengenakan kemencah hitam lengkap dengan Shell Blueberry, juga memakai celana panjang dari jenama yang sama. Dilansi dari web penjualan brand ternama, celana dan shell yang dipakai Evi Selianti, harganya mencapai jutaan rupiah. Gaya hidup yang sama juga terjadi pada nyonya Fadisambo Putri Candrawati. Meski berstatus tersangka hingga terdakwa, tak bisa dinaifkan jika ia tetap menomersatukan gaya. Satrakan adegan ulang kemat yang bergadir jadi kediaman putri misalnya. Kelihat work-in konsep milik ibu empat anak ini, menampilkan deretan tas mewah yang terpampang rapi. Yang paling menjadi perhatian warganet adalah tas merah butega vaneta. Kisaran harga tas brand tersebut mencapai 37 juta rupiah. Sementara saat rekonstruksi, putri tampak menjinjing tas bermerek Gucci Boston Back Top Heddle GG Super Medium. Tas tersebut bernilai 28 juta rupiah. Garasi dari Komjen Agus Andrianto pernah memiliki dan kini mengoleksi sejumlah mobil. Mulai dari satu unit Toyota Corolla edisi 1999 senilai 60 juta rupiah. Selanjutnya ada Toyota Vios 2003 yang dibeli pada 2008 seharga 110 juta rupiah. Ada juga mobil Nissan Grand Livina tahun 2012 dengan nilai 110 juta rupiah. Dan mobil Mitsubishi Panjero Sport tahun 2011 dengan nilai 250 juta rupiah. Salah satu kendaraan yang diduga dimilikinya adalah mobil yang ia gunakan saat tiba di kediaman Vedi Sambo di Durin Sawit saat melakukan pengusutan kematian Brigadier G. Saat itu Komjen Agus Andrianto tiba di lokasi menggunakan mobil mewah jenis Sport SUV berkelir hitam yakni Lexus LX570. Di Indonesia, mobil itu dijual dalam keadaan baru seharga 3,3 miliar rupiah. Pangkat boleh lebih tinggi, namun soal koleksi kendaraan, Vedi Sambo tampak lebih unggul dengan memiliki sekurangnya 6 mobil berkaliber mewah. Yakni antara lain Kijang Innova Ventura yang punya kisaran harga 494 juta rupiah untuk mobil kondisi baru. Berikutnya ada mobil Lexus RX300 dengan banderol harga 1,5 miliar rupiah. Selanjutnya ada Toyota Land Cruiser keluaran terbaru yang dibanderol dengan harga 2,2 miliar rupiah. Tiga mobil berikutnya berturut-turut adalah Lexus LX570 F Sport yang harganya mencapai 3,1 miliar rupiah. Selanjutnya Lexus NX300 F Sport yang diperkirakan punya nilai pasaran 863 juta rupiah. Mobil terakhir yang dimiliki FS dan tak kalah mahal adalah Lexus LM350. Di pasaran, kabarnya mobil ini bisa dijual seharga 2,4 hingga 3 miliar rupiah. Rupanya, tak hanya diduga saling buka kartu truf. Kekayaan dua sosok ini juga boleh diadu termasuk soal misteri jumlah pastinya. Kekayaan yang dikumpulkan oleh Agus selama 30 tahun yang tak sampai 2 miliar dalam laporan LHKPN non-update. Tentu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan rumor swap banking tambang ilegal, yang diterimanya sejumlah 6 miliar rupiah. Yang disebut diterimanya dalam kurun waktu hanya 6 bulan saja dari tersangka pengelola tambang ilegal Ismail Bolong. Demikian juga dengan kekayaan melimpah yang dimiliki sambu. Kekayaan sebenarnya diduga jauh lebih besar. Hal itu tak lepas dari rumor sebagai pengendali usaha terlarang konsorsium 303. Hingga konon, pria yang 49 ton itu dituding memiliki setumpuk uang dolar di rumahnya yang ditaksir berkisar 900 miliar rupiah. Bahkan pakar hukum tindak pidana pencucian uang yang T. Gandarsi menyebut jika ada uang senilai 100 triliun rupiah yang sempat masuk ke rekening Brigadier C. Yang tau-tau lenyap setelah sang ajudan tiada. Dah guys, apakah perang bintang kali ini akhirnya sampai pada soal bongkar-membongkar jumlah dan sumber kekayaan sang jenderal?